Film yang berjudul Rabbit Proof Pants Keluaran Tahun 2002 ini diangkat dari kisah nyata. Bercerita tentang diskriminasi kulit hitam atau lebih tepatnya suku aborigin. Yang terjadi pada sekitar tahun 1930-an di Australia. Suku aborigin sendiri adalah pribumi di negara kangguru tersebut. Di bawah undang-undang hukum kala itu, pemerintahan Australia membangun sebuah pusat pemurnian ras yang disebut dengan nama More Ripper. Yang menampung ratusan anak-anak yang memiliki darah campuran dari ras kulit hitam dan kulit putih. Yang kebanyakannya dibawa dengan cara pemisahan paksa dari orang tua mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak dengan ras campuran tersebut tidak terkontaminasi oleh ras kulit hitam atau suku aborigin. Agar generasi berikutnya dari anak-anak ini hanya memiliki satu ras murni saja, yaitu kulit putih. Cerita lain mengatakan kalau mereka sengaja dididik sedari kecil untuk dijadikan pembantu di rumah orang kulit putih. Di pusat jagaan itu, mereka disekolahkan, diajarkan tentang cara beragama, dan dilarang menggunakan bahasa dari suku mereka. Di bawah pimpinan dari seorang pria bernama Mr. Eo Neville, yang merupakan pemegang hukum sah atas semua kaum aborigin pada masa itu. Di antara ratusan anak tersebut, kita hanya akan berfokus mengikuti perjalanan tiga anak perempuan. Yang tertua bernama Molly Gray. Adiknya bernama Daisy. Dan sepupunya bernama Gracie. Yang di awal film ketiga anak ini diambil secara paksa dari ibu mereka. Oleh seorang polisi bernama Kostabel Riggs. Lalu ketiganya dibawa ke Yayasan Moribert. Di sana mereka diurus oleh beberapa suster. Hari pertama berada di sana, ketiga saudari ini tampak kebingungan. Dengan suasana tempat baru yang serba teratur. Sangat jauh berbeda dari kehidupan di desa mereka. Yang bebas percengkerama dengan alam liar. Lalu ada seorang pria bernama Modo. Pria dari suhu aborigin. Yang disewa khusus oleh pemerintah. Untuk melacak anak-anak yang kabur dari Moribert. Modo dikenal sangat mahir. Dan selalu berhasil melacak anak yang kabur dan membawanya kembali. Dia seperti terikat dengan pusat jagaan tersebut. Di mana anaknya adalah salah satu dari ratusan anak yang dididik di sana. Pagi hari itu Tuan Nephil datang bersama dengan orang dari pemerintahan. Untuk mengecek kesehatan anak-anak tersebut. Anak-anak di sana menyebutnya Tuan Efil. Yang merupakan singkatan dari namanya. Yang juga bisa diartikan dengan sebutan Tuan Iblis. Mori menyaksikan sendiri. Satu anak yang tadinya mencoba untuk kabur berhasil ditangkap oleh Modo. Dan dihukum dengan kepalanya dibotakan. Hal itu membuat Mori semakin yakin. Kalau tempat itu bukanlah tempat yang baik untuk mereka. Ditambah lagi kerinduan akan perlukan ibu dan juga neneknya. Keesokan paginya dia mengajak kedua adiknya untuk kabur. Awalnya adik-adiknya menolak. Karena sudah mulai menyukai tempat itu. Dan takut jika mereka tertangkap mereka akan dihukum. Namun karena Mori memaksa mereka akhirnya memutuskan untuk kabur bersama. Malam harinya suser menyadari. Kalau tiga anak baru tersebut telah kabur. Lalu Modo ditugaskan untuk mencari keberadaan mereka. Sementara Mori dan adik-adiknya harus menempuh jarak sejauh 2.400 km. Untuk menemukan desa mereka. Berbekalkan ilmu bertahan hidup. Serta teknik mencari dan menghilangkan jejak. Yang dulu diajarkan oleh ibu dan neneknya. Hari pun mulai malam. Mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan. Ketiga saudari ini seakan bermain kucing-kucingan dengan Modo. Yang mengikuti jejak mereka dari belakang. Mori mengikat potongan kain bajunya di sebuah ranting di dekat sungai. Bertujuan untuk mengecoh Modo. Lalu mereka pergi ke arah yang bertentangan dengan letak kain tersebut. Modo melihat potongan kain itu. Karena sudah berpengalaman dia seakan tahu kalau itu adalah jebakan. Lalu dia menyusuri arah sungai yang sama dengan arah ketiga anak itu. Molly mendengar suara kuda milik Modo. Dengan sigap dia bersembunyi. Dan Modo kembali kehilangan jejak. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang pria suku Aborigin. Kemudian pria itu memberinya sepotong daging bakar yang dia bawa. Beserta dengan sekotak korek api. Tidak cukup hanya dengan Modo. Tuan Neville juga menyewa jasa polisi. Untuk mencari Molly yang sudah seminggu belum juga ditemukan. Di tempat lain seseorang memberitahu ibu Molly. Kalau anak mereka telah kabur dari Mount River. Mendengar itu ibunya justru malah tersenyum. Dia yakin Molly lebih aman berada di tengah gurun. Ketimbang di pusat jagaan itu. Berhari-hari tersesat di hutan. Molly kedapatan mencuri ayam milik keluarga petani. Bukannya marah petani itu justru memberinya makanan dan juga baju hangat. Sebelum pergi wanita itu menyuruhnya mencari pagar kelinci. Lalu Molly menyusuri pagar kelinci itu. Yang akan mengarahkan mereka ke utara. Tempat dimana desa mereka berada. Sementara di tempat lain. Modo sudah hampir mendekati keberadaan Molly. Keesokan harinya Molly menghampiri seseorang untuk meminta makanan. Pembantu yang merupakan kaum aborigin. Yang juga pernah tinggal di Mount River. Lalu pembantu yang bernama Marfis tersebut mengajak Molly bermalam di tempatnya. Pada malam harinya seseorang datang mengendap-endap ke tempat Marfis. Lalu Molly dan adik-adiknya bersembunyi. Ternyata patua itu adalah majikan Marfis yang mencoba untuk menggepreknya. Patua itu memargoki Molly ada di sana. Kemudian dia pergi. Merasa sudah tidak aman Molly berniat meninggalkan tempat itu malam itu juga. Tapi sambil menangis Marfis memintanya untuk tinggal. Agar patua itu tidak datang lagi dan macam-macam dengannya seperti malam-malam sebelumnya. Molly merasa kasihat lalu memutuskan untuk tetap bermalam. Tak lama berselang patua itu datang lagi bersama dengan seorang polisi dan juga Modo. Lalu Marfis buru-buru menyuruh Molly dan adik-adiknya pergi dari pintu belakang. Beruntung mereka berhasil kabur. Kesokan paginya Modo dan polisi itu mengikuti jejak langkah Molly dan adiknya. Namun semakin lama mencari semakin mereka kehilangan jejak. Lagi dan lagi. Polisi pun sudah mulai kewalahan dan berniat untuk menghentikan pencarian. Namun Tuan Nephil ingin pencarian tetap dilanjutkan. Mengingat kaburnya Molly dan adik-adiknya sudah menjadi konsumsi berita nasional. Jika anak-anak tersebut tidak segera ditemukan hal itu bisa mencoreng reputasinya. Sebagai pendiri yayasan Mount Ripper. Scene film lalu berpindah. Dimana di tengah perjalanan Molly bertemu dengan seorang pria. Yang merupakan dari kaum mereka sendiri. Setelah memberi mereka makanan. Pria itu mencoba untuk membujuk Reishi. Agar ikut dengannya ke desa yang bernama Waluna. Yang jaraknya tidak begitu jauh. Namun Molly tidak percaya dengan pria itu. Dan segera mengajak adik-adiknya untuk pergi. Tapi Reishi memilih percaya dengan ucapan pria itu. Dan ingin segera bertemu dengan ibunya. Dengan berat hati lalu mereka berpisah. Molly dan Daishi maju melanjutkan perjalanan. Sementara Reishi ikut dengan pria itu. Di tempat lain setelah berminggu-minggu mencari. Modo dihadapkan pada dilema. Antara ancaman akan reputasi baiknya sebagai pelacak. Dan kekhawatirannya akan kondisi ketiga adik itu. Merasa tak tega meninggalkan Reishi berjalan sendirian. Molly pun menyusul kembali ke belakang. Dan di sana dia menyaksikan sendiri Reishi ditangkap dan dibawa oleh polisi. Molly merasa sangat terpukul. Melihat Reishi di jebak oleh orang dari kaumnya sendiri. Setelah hampir tiga minggu mencari-cari. Polisi memutuskan untuk menghentikan pencarian. Mendengar itu Modo malah tersenyum. Dia kagum dengan kegigihan Molly dan adiknya. Sementara di tempat lain Tuan Nepil menyuruh Rix. Untuk menunggu ketibaan Molly di desa ibunya. Sementara Molly dan Desi terus berjalan dan berjalan. Menyusuri pagar kelinci itu. Meski dalam keadaan lemah karena kelaparan. Malam harinya Rix melihat ibu dan nenek Molly melakukan ritual upacara adat sukunya. Bersama dengan warga lain di tengah hutan. Rix mulai curiga kalau upacara itu hanyalah kedok untuk mengecohnya. Lalu dia pergi menyusul ke hutan. Di sana dia dicegat oleh ibu dan nenek Molly menggunakan sebuah tombak. Rix merasa seakan terhipnotis. Lalu dia lari ketakutan dan meninggalkan desa itu. Singkat cerita tepat pada dini hari Molly dan Desi akhirnya sampai. Akhirnya ibu dan anak ini bertemu kembali. Mereka pun berpelukan dan menangis terharu. Sementara Tuan Nepil membuat pengumuman di koran. Akan kegagalan mereka melacak Molly dan Desi. Molly sekeluarga memutuskan bersembunyi selama dua tahun di sebuah gua di gurun. Hingga akhirnya dia menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi anaknya juga bernasib sama dengannya. Diambil paksa oleh pemerintah. Begitu juga dengan anak suku campuran aborigin yang lainnya. Lalu Molly dan Desi yang asli yang sudah mendua muncul di akhir film. Lalu film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.